Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi teman-teman, mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman semua. Nah oke untuk permintaan yang banyak ya mengenai HG680P minta di update maka hari ini saya update untuk HG680P namun update nya langsung ke OpenWRT 2203.4 teman-teman. Nah OpenWRT 2203.4 ini adalah OpenWRT yang terbaru saat ini dirilis oleh official OpenWRT ya dirilisnya tanggal 10 April teman-teman. Nah kita lihat disini 10 April ya OpenWRT 2203.4. Nah baik kita lanjut disini menggunakan kernel 5.4.204 rere teman-teman. Jadi jika misalkan pengen mengganti kernel silahkan menggunakan Amlogic Service ya ini sudah versi terbaru juga Amlogic Service nya. Nah kemudian aman install ke internal untuk HG680P tidak perlu ritual cukup langsung install saja. Nah kecuali jika pada saat setelah install ada dirasa perbedaan atau ada kelainan ya tinggal install ulang kernelnya teman-teman. Jadi saya juga pernah menemukan sih ya tidak ada masalah di interface semua terinstall dengan baik namun rasa-rasanya mulai dari apa ya intinya beda lah dengan pada saat jalan di SD card ada yang kurang perasaan. Nah itu solusinya install ulang kernel teman-teman. Saya juga pernah ngalamin seperti itu begitu install ulang kernel aman semua. Nah oke kita lanjut di bagian status tadi kita masuk dulu ke routing seperti biasa teman-teman kemudian firewall berhubung karena memang sudah firewall apa firmware 22 maka disini tentunya firewall 4. Nah kita lanjut sistem log saya samakan seperti RRSTB pada umumnya yang sistem lognya itu sudah menyatu dengan kernel log jadi seperti itu teman-teman. Nah baik kita lanjut di bagian net monitor nah disini bandwidth HD juga sudah saya lepas ya dari openware TRRSTB kali ini teman-teman dan ini saya gantikan ke connection sebenarnya ini connection ini adalah bawaan ya yang ada disini real time real time apa ya namanya di openware official ya yang default namun disini saya modifikasi jadi jadi dipindah kesini disatukan kemudian disini sebenarnya ada bar grab ya ada tabelnya disini bar grab tapi saya hilangkan juga biar lebih simple kelihatan seperti ini teman-teman. Nah cukup inilah yang menjadi pendeteksi koneksi saja ya jadi untuk teman-teman yang suka dengan bandwidth HD tinggal di install lagi aja teman-teman. Jadi seperti ini ada enable DNS lookupnya juga disini teman-teman jadi seperti ini ya nah baik kita sebenarnya kita bisa lihat ya sebentar teman-teman saya ganti STB dulu ya saya coba akses ke STB utama saya yang sudah berjalan. kebetulan yang sudah berjalan ini adalah STB B860H teman-teman kita lihat dulu ya openware TRRST nya sama firmware 2203.4 juga namun saya ingin perlihatkan di net monitor ya net monitor bagian connection nah coba kita enable DNS lookupnya oke kita tunggu sampai nah seperti ini teman-teman jadi ada beberapa domain yang bisa terdeteksi disini ya sebenarnya sih cara kerjanya sama dengan yang ada di tab connection dan YAC di openclass jadi bisa membaca domain yang klien akses seperti itu teman-teman Nah itulah maksud saya Oke saya kembalikan dulu ya ke STB HG680 nah baik ini STB HG680 lagi ya nah jadi seperti itu tadi untuk tab connection nah untuk masalah net monitor teman-teman nah baik ini STB HG680 lagi ya nah jadi seperti itu tadi untuk tab connection nah untuk masalah net monitor teman-teman nah jika ingin menghapus ya misalkan pertama install ada ada catatan disini ada yang tersempat tercatat ya mungkin dari saya atau dari entahlah intinya ada data disini teman-teman jika ingin menghilangkan data disini teman-teman tinggal tinggal buka saja file manager kemudian masuk ke etc kemudian ke pnstat mana nih pnstat nah disini ada file pnstat.db ini tinggal dihapus teman-teman hapus seperti ini nah jika sudah net monitornya itu kita restart masuk ke schedule task ya copy aja yang ini teman-teman kemudian slash www.pnstat.db.sh kemudian eksekusi di terminal oke kita eksekusi di terminal seperti ini enter pilot to open oh sorry database nya hilang ya database nya tidak ada bisa di restart dulu disini system oh sorry start up kemudian pnstat jadi prosedurnya seperti itu teman-teman restart dulu pnstat nya kemudian eksekusi di terminal nah pnstat nya mana ya nah ini pnstat restart kemudian kita eksekusi ulang teman-teman oke nah sudah seperti itu ini karena tidak menemukan database ya kita habis kita sudah hapus tadi namun kita tidak merestart pnstat nya makanya seperti ini errornya teman-teman nah coba kita cek di net monitor nah disini datanya akan kosong lagi jadi prosedurnya saya ulangi untuk mengosongkan data yang ada di net monitor ini tinggal masuk ke file manager kemudian akses ke folder etc kemudian ke folder pnstat kemudian hapus pnstat.db atau pnstat database nya kemudian setelah menghapus masuk ke sistem kemudian start up kemudian di start up itu cari pnstat dan di restart dulu nah setelah restart masuk ke schedule task kemudian copy yang ini teman-teman kemudian eksekusi di terminal seperti tadi jadi seperti itulah prosedurnya ya nah oke kita lanjut untuk pnstat sudah proses aman sama seperti biasa release time tentunya juga wajib ya nah kita lanjut ke bagian sistem nah disini sistemnya time synchronization nya sudah mengganti menjadi ID pool NTP untuk server NTP Asia ya teman-teman Indonesia tentunya disini oke kita lanjut lagi di bagian administration tidak ada yang berubah ya nah kemudian di bagian software seperti ini teman-teman disini sudah ada tombol next ya nah misalkan eh sebelumnya kan hanya ada di atas sini teman-teman dan tombol next seperti ini nih kembali nah ini disini sudah ada lagi di bawah teman-teman jadi misalkan kita sementara Scroll kebawah udahnya udah mentok kesini mau pindah kita tidak perlu balik lagi ke atas cukup manfaatkan yang sudah disimpan di bawah sini nah seperti itu teman-teman ini salah satu perubahan yang saya lihat ya di 2203.4 ini jadi seperti itu teman-teman baik kita lanjut di bagian startup tentunya hanya ada satu startup disini di lokal startup ya hanya ada satu hanya HG LED ya untuk LED internet indikatornya teman-teman sebagian sedangkan di ini scriptnya semua enable ya jadi tidak ada masalah nah schedule ta sudah ya tadi SBIN pre-SH ini sama dengan release RAM ya teman-teman tetapi dia mengeksekusinya setiap satu jam sedangkan PSTATI SH ini dieksekusi setiap 5 menit seperti itu teman-teman nah kita lanjut file manager juga aman tidak ada masalah ya di file manager yang sebelumnya tidak bisa menghapus di tombol sini nah aman juga teman-teman oke kita lanjut dismanager dismanagernya juga sudah yang terbaru ya support rate 10 disini 0 1 10 nah seperti ini teman-teman jadi sementara sekarang saya menggunakan emisi BLK0 ya berarti di SD card nah kita lanjut ke mount point nah mount point sebenarnya ini sudah auto mounting ya teman-teman jadi tidak perlu lagi mount manual kemudian menambahkan mengetikan secara manual MC BLK atau pat tujuannya ini itu tidak perlu lagi teman-teman jadi contoh misalkan disini dismanager saya perlihatkan dulu di dismanager ini saya sudah ada partisi di internal ya sebenarnya ini juga open urtc sudah pernah saya install disini ini adalah partisi namun tidak termounting teman-teman jadi tidak masuk di daftar mount sini begitu juga di dismanager tidak masuk ya MC BLK disini ada 0 P2 1 P2 1 P3 ini BLK1 ya BLK1 nah kita cek dulu teman-teman disini nah disini tidak ada ya belum termount mount file system yaitu hanya ada MC BLK0 P2 dan 0 P1 nah jadi misalkan teman-teman ingin mounting nih baik itu hard disk maupun flash disk yang terpasang di STB itu tinggal centang auto anonimus mount dan auto mount file system oke kita save and apply jadi tidak perlu lagi mengetik ngetikan MC BLK sekian sekian itu sudah langsung di mounting nah seperti ini teman-teman ini sudah auto ya langsung masuk semua 134 nah seperti itu jadi tidak perlu repot repot lagi misalkan mau misalkan kan di dismanager ya biasanya kan di dismanager kita kita apa ya teman-teman nah disini misalkan kita ingin mounting ini misalkan ketiknya disini ketik juga dan tujuannya juga diketik disini ini tidak perlu lagi sudah langsung auto mountingnya teman-teman nah seperti itu berarti jika sudah auto mounting yang beri begini kita sudah bisa mengakses file nya di folder int kita tidak perlu lagi repot repot ngetik nah disini langsung ada teman-teman misalkan 1p3 1p1 nah misalkan nah ini isi 1p1 1p3 kosong kemudian 1p4 nah ini isinya teman-teman seperti itu ya 1p2 tidak masuk sih tapi mungkin mungkin apa ya mungkin cuman butuh mounting ulang aja teman-teman oke jadi seperti itu mountingnya cara mountingnya jika ingin yang simple dan otomatis misalkan di file manager tadi ada folder disini ini mnt ada folder nah misalkan kita kembali ke sebelumnya yaitu unmount semua ya Nah kita langsung save and apply saja teman-teman oke sudah nah berarti disini tidak lagi ya memisi blk1 nah disini di folder mnt sekarang kita yang tersisa tinggal nolp4 bukan lagi m apa nolp1 apa Sorry berapa sih tadi bukan emisi blk1 lagi teman-teman tapi bblk0 berarti SD card ya Oke jadi seperti itu nah baik kita lanjut di amlogic service nah makanya di amlogic service juga sudah saya update ke yang terbaru seperti ini teman-teman ingin install manual update kemudian install OpenWrt disini aman semua nah seperti itu shutdown reboot modem nah modem ini untuk modem rakitan sih sebenarnya teman-teman jadi yang untuk modem itu 4G connection nah 4G connection ini ini saya sudah rubah juga ya jadi ini lebih lengkap teman-teman lebih lengkap lebih terperinci lagi jika memang modemnya sudah support jadi ini tidak tidak mesti harus modem rakitan modem stick biasa pun sudah support nah teman-teman mungkin ingat ya pernah ada RRSTB yang nggak support dengan 8372 eh yang bertipe 608 tapi 8372 tipe 607 itu aman terdeteksi disini nah sekarang yang versi 608 pun sudah terdeteksi disini teman-teman saya sudah tes di modemnya teman aman terdeteksi seperti itu nah baik eh selanjutnya connection monitor nah con monitor ini sama dengan apa ya net detektor teman-teman sama halnya dengan net detektor baik kita cek dulu di OpenWrt yang satunya di STB yang satunya ya berhubung disini saya tidak defaultnya tidak dijalankan ya oke defaultnya tidak dijalankan saya nah ini OpenWrt yang di B860H ini OpenWrt utama yang sedang berjalan ya teman-teman kita cek disini modem con monitor nah seperti ini teman-teman disini jalan ya saya jalankan disini kemudian setting pentingannya seperti ini saja sih teman-teman di Paul disini X nya connection restart ada dua pilihannya bisa restart STB juga di kalau connection restart itu akan merestar interface network ini untuk semua modem teman-teman jadi tidak mesti modem rakitan modem apapun itu dia akan merestar interfacenya interface yang di network ya maksudnya nah sama jika kita mengklik tombol restart ini teman-teman teman-teman jadi tidak merestar modemnya akan tetapi untuk modem rakitan ada disini teman-teman di bagian configuration nah disini sudah disediakan restart modem with AT command jadi sebenarnya modem apapun yang teman-teman ketahui AT command nya untuk di restart semua bisa di restart disini teman-teman selama tahu perintahnya seperti itu ya kemudian disini for communication dengan modemnya tentunya harus ditentukan dulu dan modem restarnya kita centang ini untuk modem yang support dengan AT command seperti itu teman-teman jika tidak support AT command yang berfungsi itu hanya yang di sini yang connection restart teman-teman seperti itu nah baik untuk aktivitas lognya jika di next monitor kita tidak tahu ya aktivitas lognya seperti apa sih nah enaknya disini kita bisa lihat aktivitasnya teman-teman mau sampai berapa pun bisa disini tinggal rubah ya so only the last entries 20 20 eksekusi terakhir ini adalah pingnya yang sebenarnya teman-teman ini pingnya jadi nge pingnya itu ke yang kita tulis isikan disini domain yang kita isikan bisa IP bisa bisa domain juga atau hostname seperti itu nah baik kita gunakan HG680 ini saja kali ya karena sama persis dengan yang saya gunakan di HG680P ini adalah B860H teman-teman nah baik di open class nya sendiri nah di open class nya nah ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya teman-teman ini saya saya juluki hard mode ya karena modifikasinya sangat ekstrim menurut saya nih mungkin menurut teman-teman yang sudah paham betul dengan open class bisa ngedit sana ngedit sini tentunya dianggapnya tidak apa-apa mungkin nah disini teman-teman bisa lihat di bagian plugin setting sudah tidak terlalu banyak tab ya disini sudah tidak ada tab streaming juga teman-teman sebenarnya tab streaming itu di khususkan memang untuk apa ya di Cina teman-teman karena disana kan YouTube nya di blokir oleh pemerintah makanya beberapa tool dari sana itu ada manipulasi-manipulasi data lalu lintas data untuk bisa mengakses YouTube seperti itu ya nah jadi kita disini kan kebetulan tidak terblokir ya saya rasa tidak penting untuk kita gunakan teman-teman nah jadi hanya ada seperti ini ya untuk tab tab yang ada disini yang lainnya itu update update apa sih namanya itu ya geodata saya tidak masukkan disini teman-teman namun jika teman-teman tetap ingin mengeksekusi opsi tersebut teman-teman bisa lihat disini kan bisa mengeksekusi dari sini nih teman-teman cek geop update ini misalkan pengen tetap masih menggunakan geop ya tentu masih bisa di update menggunakan tombol di depan sini teman-teman nah jadi seperti itu ya untuk version update nya ada disini teman-teman bisa lihat kemudian di developer setting jadi simple pada saat di loading pun juga tidak berat teman-teman nah disini juga ada yang saya lepas ya saya lupa apa sih disini yang saya lepas untuk bagian-bagian rule-rule itu sih apa ya Oh sorry yang saya lepas itu yang subscribe nah itu untuk rule subscribe itu jarang dipakai juga saya sudah pernah buat juga tutorialnya ya teman-teman tapi sepertinya emang tidak terlalu diminati ya nah adanya seperti ini disini tidak ada yang berubah nah ini untuk membuat apa namanya untuk membuat akun ya disini masukin akun kemudian disini memasukkan rules rulesnya teman-teman disini konfig manage untuk merubah konfig utama kemudian tentunya ada konfig editor dan disini ada server log nya nah baik kita lanjut untuk berikutnya adalah base 64 decode encode ini penting ya untuk pengguna pmes teman-teman untuk pengguna pmes untuk dimasukkan ke open class nya nah kita lanjut lagi zero tier aman juga terminal nah disini Oh ini B860 ya ya nggak apa-apa lah kita lanjut nah disini interface nya seperti ini teman-teman Oke tidak ada yang berubah ya nah di bagian routing juga tidak ada yang berubah cuman ada penambahan dengan IP PN6 disini dan status IP PN6 road itu aja sih teman-teman nah untuk DHCP DNS nah disini banyak yang berubah nih teman-teman teman-teman saya belum mengerti relay ini apaan kemudian disini ada resolvost file pxe tftp setting advanced setting statistic lisis oh ini sama dengan yang di halaman overview ya statistic lisis nah kemudian disini hostname untuk teman-teman yang ingin memanggil open wordnya menggunakan hostname ya menggunakan domain di URL domain lokal maksudnya nah ada lagi disini SRP saya juga kurang mengerti ini SRP apa sih teman-teman ada pula MX nah ini IP set nya ini ya saya juga bingung sih sebenarnya tapi begitulah kalau kita belum mengerti mungkin ya disini ada IP set tapi di firewall juga ada teman-teman nah disini juga ada IP set namun saya lihat menunya memang beda sih tapi entahlah intinya seperti itu beberapa perubahan yang saya temukan di update-an open wrt kali ini teman-teman nah baik saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jadi buat teman-teman yang membutuhkan update-an untuk HG680P silahkan dan untuk tipe B860H mungkin menyusul ya teman-teman berhubung saya masih masih ada ketupat yang belum saya habiskan teman-teman nah baik saya rasa cukup sampai disini terima kasih banyak buat teman-teman semua mohon maaf lahir dan batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati